Ya, terima kasih yang masih di Arak News. Pasca angin puting beliung menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Sidoarjo, anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra, Babang Hario Soekartono, langsung turun mengecek penanganan wilayah terdampak puting beliung. BHS bersama tim relawan BAS Peduli meninjau langsung kondisi ratusan rumah warga terdampak angin puting beliung di Dusun Melaten, Sidokepung, dan Antal Sewu Buduran Sidoarjo. Di lokasi terdampak angin puting beliung terdampak relawan BHS bersama anggota TNI, Polri, Satpol PP, Tagana, dan stakeholder bahu-membahu membantu kebutuhan warga, mulai dari pembersihan puing-puing rumah dan pohon tumbang yang diterjang angin serta sarana-prasarana kebutuhan warga. BHS berharap semoga situasi segera membaik dan bantuan ini segera tersampaikan kepada warga yang terdampak bencana angin puting beliung. BHS juga mengkritisi lambatnya imbauan dari perkiraan cuaca, PMKG, sehingga warga tidak bisa mengantisipasi sejak dini jika terjadi kondisi cuaca yang membahayakan akan muncul. Berhatiin dengan kejadian ini dan ikut berduka tentu, walaupun tidak ada yang meninggal, tapi terus terang saya sedih sekali dengan adanya kejadian ini. Dan ini sudah yang beberapa kali ya, yang berturut-turut dalam tempo waktu yang tidak lebih dari satu bulan. Jadi berarti apa, cuaca buruk ini perlu diantisipasi. Dan tentunya PMKG sebagai informasi cuaca, itu harus secara intens memberikan informasi kepada pemerintah kabupaten maupun masyarakatnya. BPBD Kabupaten Sidoarjo mencatat ada 600 lebih rumah di 4 desa rusak akibat diterjang puting beliung pada minggu lalu. Bencana tersebut turut mengakibatkan 4 warga luka. Kepala BPBD Kabupaten Sidoarjo, Dwi Joprawito, mengatakan, ratusan bangunan yang terdampak angin kencang tersebut terletak di desa Sido Kepung, desa Antal Sewu, kecamatan Buduran, desa Tanjung Sari, kecamatan Taman, dan desa Jati, kecamatan Sidoarjo. Kondisi paling parah, dampak dari angin puting beliung ada di Dusun Melaten, Sido Kepung, dan Buduran. RT23 menyampaikan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Bambang berkenan untuk melihat kondisi kami di wilayah RT23. Mudah-mudahan ke depan bisa menjadi pelajaran buat kami, juga warga RT23 untuk bisa mengantisipasi dan mewaspuhadai bencana-bencana seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak atas bantuan-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.